Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sel saraf. Dalam sel saraf, terdapat sinapis, yaitu titik pertemuan dua sel yang memindahkan dan meneruskan informasi. Inilah yang menggerakkan proses komunikasi manusia. Kerumitan proses komunikasi yang digerakkan oleh sel saraf, ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Lantas, bagaimana sains menjelaskan proses komunikasi manusia? Apa yang dijelaskan Al-Quran tentang fungsi otak dan akal manusia? Apakah sholat termasuk proses komunikasi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sarf manusia merespon kejadian melebihi kecepatan internet. Organ tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban-keajaiban. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT, membuka kesempatan bagi manusia untuk memuji keagungan dan kekuasaannya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, Sesungguhnya, keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya, Jadilah, maka jadilah iya. Maka Maha Suci Allah yang ditangannya kekuasaan atas segala sesuatu, Dan kepadanya, kamu dikembalikan. Al-Quran, Surah Yasin ayat 82 hingga 83 Sesuai yang diisyaratkan dalam Surah Yasin yang membahas sel-sel yang berada dalam otak manusia, Terdapat sebuah sistem kerumitan yang membuat manusia berpikir. Dan atas kendalinya, manusia melakukan berbagai aktivitas. Semuanya digerakkan oleh syaraf-syaraf otak fisik manusia. Proses kerja syaraf-syaraf otak manusia bisa dianalogikan seperti merancang perangkat-perangkat elektronik. Teknologi itu dirancang untuk menjalin komunikasi antar sesama manusia. Sebuah pengamatan dengan mikroskop canggih, Mengumumkakan bahwa syaraf-syaraf di dalam otak manusia, Berkomunikasi dengan cepat dan sempurna, Jika seseorang menginjak sekeping beling. Rentang waktu yang dibutuhkan antara saat menginjak beling dan merasakan sakit di otak, Hanyalah perseribuan detik. Jangka waktu itu sangat singkat, Hingga kita tak menyadarinya. Namun dalam hitungan waktu, Sebuah pesan disampaikan dari jari kaki ke otak kita. Komunikasi yang cepat dan sempurna ini, Ternyata dikelola oleh sel-sel syaraf, Atau dalam ilmu biologi, Disebut neuron. Neuron memperantarai proses komunikasi di dalam tubuh kita, Dengan cara unik yang terdiri dari proses-proses rumit elektronik, Dan kimiawi yang luar biasa. Sehingga memastikan, Pengelolaan tanpa celah di dalam otak, Serta antara otak dengan organ-organ lainnya. Al-Quran Jelaskan Kedudukan Istimewa Otak dan Akal Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik baik ciptaan. Allah SWT menyempurnakan ciptaannya, Dengan melengkapi otak dan akal untuk manusia. Hal ini sebagaimana dalam firmannya di dalam Al-Quran. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Tin Ayat 4 Setelah diciptakan, Allah SWT kemudian memberi tugas manusia, Sebagai khalifah di muka bumi. Ingatlah kamu, Ketika Tuhanmu berfirman, Kepada para malaikat, Sesungguhnya, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang berusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbi memujimu. Dia berfirman, Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 30 Manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa, Karena diberi banyak kelebihan. Manusia diberi hawa nafsu, Dan diaduk rahi akal untuk mengendalikannya. Berbeda dengan malaikat yang tidak diberi nafsu, Kecuali hanya beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan, Binatang hanya diberi nafsu tanpa diberi akal. Kemuliaan ini, Menjadikan manusia pantas sebagai khalifah di muka bumi. Akal merupakan anugerah paling tinggi nilainya. Dengan akal, Manusia bisa berpikir, Beriman kepada sang pencipta, Berkreasi, Dan mampu memilah antara yang baik dan yang buruk. Sebagai makhluk Allah SWT, Manusia diciptakan dengan anatomi yang sebaik-baiknya. Salah satu keistimewaan manusia diantaranya, Adanya organ dalam tubuh manusia yang sangat menentukan, Yaitu otak. Dalam bahasa Arab, Mok atau brain. Ini, Sebagai sentral kendali yang mengontrol seluruh gerakan dan indra manusia. Kata brain, Menurut Oxford Dictionary, Adalah organ yang menyimpan data, Pikiran, Panca indra, Dan sensasi. Sehingga jika kita analogikan dalam dunia teknologi IT, Seperti perangkat keras yang didalamnya ada perangkat lunak, Dengan berbagai kandungan isi. Dari Abu Sar r.a. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada akal seperti kebijaksanaan, Dan tidak ada warah seperti mencegah diri dari maksiat, Serta tidak keutamaan seperti ahlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solat tahajud, Melancarkan komunikasi dengan Allah SWT. Solat tahajud memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Oleh karenanya, Bangun di sepertiga malam bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan solat tahajud. Perintah melaksanakan solat sunnah ini, Sudah dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Quran. Bangunlah untuk solat pada malam hari, Kecuali sedikit, Yaitu separuh atau kurang sedikit, Atau tambahan padanya. Dan bacalah Al-Quran dengan nada yang lambat, Terukur dan ritmis. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 2 hingga 4 Para ilmuwan mengatakan, Bangun di malam hari tidak akan mengganggu kesehatan tubuh. Justru, Orang yang benar-benar sehat hanya membutuhkan 3 jam untuk tidur. Salah seorang ilmuwan bernama Fadlal Lahairi, Mengatakan perintah melaksanakan solat tahajud, Tidak termasuk mengambil bagian waktu tidur manusia. Sebab jika saat bangun dari tidur, Ada keseimbangan di dalamnya. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya, Bangun di malam hari, Lebih kuat pengaruhnya, Dan ucapannya lebih lurus. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 6 Nasyiatul Lail adalah kegelapan maksimum, Dimana seseorang yang tidur nyenyak, Energinya rendah dan bidan refleksi jernih dan kosong. Maka dari itu, Bangun di sepertiga malam memiliki hasil terbaik bagi tubuh manusia. Bagian tubuh manusia yang berfungsi di malam hari, Adalah klenjar veneal. Dalam tradisi India, Klenjar veneal adalah titik energi ketujuh, Atau cakra mahkota. Fituitari dan klenjar veneal Bekerja bersama-sama melalui relaksasi Dan meditasi yang diperhatikan Rasulullah SAW. Cakra ketujuh membangun spiritual kecerdasan Dan dikatkan dengan kemampuan pribadi Untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. Kemudian pemenuhan spiritual dianggap mampu Membuat seseorang menyelesaikan emosi negatif. Nah sahabat beriman, Itulah kedudukan dan kelebihan akal yang dititipkan kepada manusia. Otak dan akal digunakan sebaik mungkin Untuk berfikir dan berperlaku yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, Allah SWT mencelah orang yang tidak berakal. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Dan mereka berkata, Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, Niscaya, Tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka Yang menyelah-nyalah. Al-Quran Surah Al-Mulk Ayat 10 Wallahu'alam disawab Sahabat beriman, Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.